berubah berubah mana berubah jadi cowok impian aku tinggi, besar, tegap ya ampun keren banget aku disini kirain mana berubah mungkin banyak diantara temen-temen yang tahu Gatot Kaca ini dari Mobile Legends ya karakter OP atau Overpower yang sebenarnya diangkat dari kisah legenda dan pewayangan di Jawa tapi hari ini kita tidak akan ngobongin Gatot Kaca dari game boba tersebut melainkan Gatot Kaca yang akan segera tanya di bioskop sebagai superhero lokal sebelum kita lanjut, mari kita lihat cemukan teasernya guys, biasanya kan kita unboxing dan review satu banding satu itu ya karakter anime nah hari ini kita mau unboxing eh udah dibuka ya udah dibuka ya jadi kita mau review ini guys karakter superhero dari Indonesia Gatot Kaca life size ya teman-teman eh tinggi banget loh iya tinggi banget aku cuma segininya teman-teman ya ampun gak kamu tahu gak harganya berapa? berapa? 1 miliar 1 miliar guys oh my god tapi emang kelihatan banget high quality Anis ya tapi nanti deh kita ngebahas kenapa sih harganya bisa sampai 1 miliar guys jadi kita pengen ngebahas dari atas dulu kita review dulu let's review dari helmnya ya teman-teman jadi ini helmnya tuh kayak tembaga ya warnanya tuh kan aku menggunakan coba men itu ternyata apa coba? tapi ini bahannya semi-semi karet juga teman-teman tapi bukan karet-karet yang gimana gitu ini karetnya juga high quality bagus gitu loh jadi elastis gitu ya iya elastis ini warnanya jadi kayak tembaga gitu kuning terus ada efek-efek kayak gini ya guys hitam-hitam bahkan kalau tembaga kayak gitu ya iya terus di atasnya nih daerah kuping-kupingnya ini ada kayak motif-motivasi Indonesia iya ukiran-ukiran gitu ya ukiran-ukiran terus kalau salah sih seharusnya kalau gatot kaca tuh ada di bagian sini kayak kumis-kumisan gitu kayak ada warna hitam ya biasanya kita taunya gitu tapi di sini tidak ada versi lain mungkin ya di bawahnya juga ini ada jenggotnya iya ini ada motifnya juga sama kayak disininya nih teman-teman ini apa ya keren banget digambar si itu ya bintang itu ya itu khas dari si gatot kaca mungkin logonya kali ya iya nah terus ke bawah guys ini di bagian sini nih kayak krach yang i gitu ya betul ngetupin leher teman-teman terus ada merah-merahnya tuh ya di dalamnya jadi ada lapisan bajunya lagi ceritanya teman-teman terus dilapis lagi nih sama yang emas-emas ada emasnya dengan motif-motif lagi guys seperti biasa jadi biar etnik banget nih si bajunya ya iya iya terus ke bawahnya ada logonya dari si gatot kaca ya bintang kayak gini warna emas juga terus ini tuh kayak pelindungnya dari bahan karet ya ini dada nih ya betul banget dan warnanya oke banget jadi ini emas tembaga ini hitam ya betul banget ya nah terus ini pelindungnya tuh nyatu guys sampai belakang ini di punggungnya juga ini dilindungi juga kayak armor lagi guys terus ada bagian yang kayak naik gitu ya kayak gunung gitu ya keren sih ini kayak detailnya tuh terus ada sejenis logo-logo juga atau ukiran-ukiran di sebelah sini ini di tengahnya teman-teman keren sekali aku juga suka detail pelindung bahunya sebelah sini nih menurut aku ini Indonesia sekali sih teman-teman setuju gak sama aku ya jadi memang basisnya tuh hitam tapi di pinggir-pinggirnya tuh semuanya emas kayak ada ukiran emas yang mewah banget dan di sebelah sini ini keren banget sih menurut manda ya si tajem-tajemnya motifnya wuhh mantep banget ya ada efek-efek metal demisnya juga ya ada di sini sedikit weathering-weathering gitu guys terus di bagian tangannya guys ini ada kayak pola batik gitu yang tadi nyatu gitu ya sama bagian badannya ini polanya tuh batik parang nih kalau aku lihat terus ada ini juga list kayak gini ya yang bahannya itu dia kulit asli teman-teman dan di bawahnya juga ada motif tapi ini berbeda sama yang ini ya nah terus ke bawah sedikit nih ini untuk bagian sikunya jadi mungkin karena kan kalau superhero harus fighting ya jadi di bagian sini tuh biar dia gak kaku guys ada kayak motif-motif kayak gini nih keren banget sih nih tapi di sini ya yang bagian dalemnya tuh rada beda loh nih sebenarnya lihat deh sebelah sini dia agak mengkilap loh iya dengan ada motif-motifnya juga jadi bener-bener penuh dengan motif-motif sih iya 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 Indonesia banget loh Indonesia banget ada campuran dari batik ya dan keren-keren lainnya nah untuk bagian punggung tangannya dia juga dilindungi sama armor gitu guys menangkis lawan pakai itu guys ini menangkis betul banget ini kalau ini bahannya kecet sih kayak karet karet juga ya karet ya terus ini nyatu gitu kayak sampai sini ya punggung tangan gitu ya sampai sini guys nah terus di bagian tangannya ini ada sarung tangan motifnya tuh sama nih kayak yang tadi yang di dalam sini yang hitam ya jadi ada motif parang gini guys keren 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 nah di pinggangnya teman-teman ini ada beltnya warna emas kayak gini ya bagus nih keren banget nih keren 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 warnanya juga ada hitam-hitamnya juga nih motifnya ya jadi mix gitu ya depannya hitam bawahnya tuh kayak lapisan bawahnya emas gitu teman-teman dibuat berdimensi nih kayak keren banget nih ada segitiga-segitiga terus ada lubang-lubang kotak-kotak keren sih iya 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 jadi desainnya ya etnik banget ya betul terus ada bagian ini nih ini kayak aku suka sih desainnya kayak kebawah tuh ya kayak garis-garis gitu loh jadi kayak terbagi-bagi lagi menjadi berapa part gitu kebawahnya tuh gak simpel banget jadi keren tuh apalagi ada ini lagi nih kayak khas indonesianya lagi ya mantep banget jadi semuanya leather premium premium guys terus di bagian sini juga ternyata ada sakunya mana-mana saku kayaknya ya atau motif ya gak tau deh motif nih oh motif gitu oh iya iya kayak jubah belakang itu ada list ah mana mengitari sampai kesini nih guys tuh sampai ke belakang teman-teman keren banget keren banget wow di dalamnya juga ada kain merah lagi nih keren deh tuh guys jadi gini ternyata ini sangat detail desainnya ya keren banget ya desainernya ya merah terus ada juga ini ya bagian bawahnya ada motif gini lagi iya tidak kelupa dengan motif itu selalu ada bener oh nah ini guys satu lagi guys kalau tadi ada buat nekukin siku sekarang ada buat nekukin belakang lutut nih jadi kalau dia lagi hap bener gitu bisa kalau mau najong min penjahat bisa di bagian celananya juga nih sama ya semua letter guys coba aku intip ini letter semua oh aman-aman ya dan motif batik di dalam sini cuman mungkin karena ada sepatu bootsnya jadi kurang begitu kelihatan ya nintip sedikit guys tapi keren lah disitulah detailnya ini untuk sepatu bootsnya kayak gini ya jadi beneran emang dominasinya tuh warna hitam soalnya ini ya keren banget gold gitu mas oh my god aku suka banget sih detail yang kayak gini-gininya ini tuh kayak perisai kayak gagah gitu loh tapi khas Indonesia juga guys jadi nya ada ukiran-ukirannya kemudian masih dengan dominan hitam dan detail-detail emas atau tembaga dan masih ada ini tidak melupakan nih motif batik merah betul sekali yang si parang tadi masih ada sama aku liat di sebelah sini guys di bagian sisi dalamnya nih ya jadi kanan ini tuh ada kayak slating itu buat masukin si sepatu terusnya iya masukin si kakinya tapi ketutup sama si armornya yang ini kan ya gitu tuh temen-temen wah ini aku suka banget sih karena bener-bener kayak ini ya membawa nama Indonesia gitu di sini di sebawah sini kok kenapa? aku suka sama dia oh iya loh tapi harus bayar 1 miliar oh ngomongin soal 1 miliar kan tadi kita udah ngetis ke kalian ya kalau harga kostumnya itu 1 miliar luar biasa ya nah terus kita dikasih tau nih sama tim dari Gatot Kaca kenapa sih kok bisa harganya sampai 1 miliar ya nah terus sekali coba man kenapa man kernyata ada alasan khusus disini jadi ini dibuat dengan menggunakan best quality material luar biasa yang juga pastinya didesain khusus untuk high mobility jadi dia karena tadi kita bilang dari karet kemudian ada yang bisa nakop-nakop jadi high mobility guys iya meskipun leather juga tapi dia tuh bukan yang kaku ya si kulitnya tuh ya selain itu juga dia menggunakan breathable technology sehingga nyaman dipakai oleh Rizky Nazar oh gila jadi aktornya tuh aktornya tuh pake ini tuh gak kegerahan banget gitu loh karena pasti banyak scene atau adegan berkelahi ya dimana itu perlu mobilitas yang gitu guys harimu ada ya bener guys kalau kita jadi super hero mana harimu temen-temen bener guys terus apa lagi ya nah ada juga nih ternyata ini tuh beratnya coba deh temen-temen ini beratnya 7 kg hanya 7 kg tapi itu pasti berat juga ya kalau kita pake terus ya cukup berat sih ya dan sebenernya ini tuh tidak dibuat cuma satu tapi ternyata ada 5 kostum gatot kaca jadi ini salah satunya ya temen-temen betul ada yang didesain khusus untuk beauty shot seperti untuk perhatikan detail-detail kayak gitu tapi ada juga yang didesain khusus untuk action atau fighting shoot kayak gitu guys oh keren terus-terus-terus katanya kenapa kok desainnya bisa keren banget karena ini tuh didesain oleh anak bangsa siapa tuh kolaborasi antara Satria Dewa Sutrio dengan caravan caravan ternyata ya dan katanya ini diwujudkan dari kertas ya yang mereka desain-desain gitu sampai hal ini menjadi kenyataan oleh kostum maker di Perancis aku tau itu ya katanya dia mengerjakan kostum Daredevil juga ya keren banget emang terus ini patternnya juga ada sentuhan batik parang bisa bener guys ada batik parang iya batik parang tuh kan ya sama ukiran-ukiran dari Jepara yang memang dipuas khusus sendiri di Indonesia katanya keren kemudian ada caping basunanda kotang antrakusuma dan juga terompah panda kacarma itu sebagai elemen asli dari gatuk kaca tetap ada disini katanya tapi disini pastinya dibuat lebih modern ya supaya kita bisa menyesuaikan apa ya sebagai dia tuh anak muda atau millennial nih si gatuk kacanya jadi desainnya tuh dibuat modern juga nih tapi tidak menghilangkan unsur Indonesia asli bener-bener jagoan ini desainernya bro bangga ya bangga-bangga dan tau gak sih kalau gatuk kaca itu salah satu toko legendaris yang mengilhami superhero Hollywood serius? serius? siapa yang diilhami sama gatuk kaca? penasaran? penasaran kan? karena sebenernya gatuk kaca ini tuh udah ada dari 700 tahun yang lalu bener-bener udah lama banget ya udah lama banget dan dia tuh emang kelebihannya bisa terbang terus badannya juga kebal dari serangan fisik maupun senjata ya oke dan gatuk kaca juga bisa mendengar suara dari kejauhan hmm skill-nya ya ini damage-nya gede ini sini ya aduh luar biasa ini mah bener-bener emang ini toko pepo yang kan yang sangat populer juga di Indonesia sih iya bener gagah keren apalagi ini peran kanya semua Rizky Naza nah itu dia kapan gak bisa ngundang kak Rizky buat oh iya kita tanya-tanya sambil pake kostumnya men iya loh kebayang aduh semoga ya bisa direalisasikan aduh dasar-dasar ya guys itu dia ya kenapa harganya bisa sampai 1 miliar jadi makin gak sabar nonton filmnya ya selamat nih yang sayang banget tuh gagalah covid kemarin nih ya yang masih ada di Indonesia juga guys jadi dia pending ya filmnya ya iya mungkin nanti kalo udah beres covid nih kita makan barang banget ini harus dong mau bar dapet kaca pasti harusnya ya dan temen-temen juga harus selalu support karya anak bangsa ya ayo nih ternyata keren-keren banget ya karena anak bangsa tuh kalian boleh sih guys suka dengan budaya subculture suka anime suka di Jepangan suka di luar negeri boleh tuh tapi tetap kita gak boleh lupa sama budaya lokal kita yang keren-keren ini makasih buat temen-temen yang sudah menonton video kita dari awal sampai selesai pastikan kamu like, comment, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya guys dan paling penting jangan lupa untuk subscribe karena itu gratis berkata aku Nisa aku Manda kita pamit dan lili sampai ketemu di next video ya bye-bye Gatot kacauon Gatot kacauon